Intro Para muhibbin rahimakumullah Contoh yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Intan surullahi yansurkum Jika kalian membela agama Allah Allah akan menolong Nah ini janji Ujar Tuhan Bila ikan menolong Membela agama Allah Ikanku tolong Kenyataannya Sayyidina Umar bin Khattab Orang yang membela agama Allah Mati-matian Mati di sudut orang Maka ditolong Allah Kenapa mati di sudut orang Sayyidina Usman bin Affan Orang yang mati-matian berjuang Bersama Rasulullah Menegakkan Islam Mati disembelih orang Mata mazbuha Mati disembelih Bila Allah menolong Kami disembelih orang Kayak apa Sayyidina Ali bin Abi Talib Orang yang habis-habisan Membela agama Allah Matamaktula Mati terbunuh Dimana letaknya Pertolongan Allah Yang menjanjikan Bila ikan menolong Agama Ikan kutolong Dimana andaknya Supaya kita Jangan ragu-ragu Dengan janji Allah Itu Karena kalau kita ragu-ragu Akan merusak Apa-apa yang ada Di dalam hati kita Nah para ulama Berbagai macam Memberikan jawaban Di antaranya Sayyidina Umar itu Mati dibunuh Usman bin Affan Mati dibunuh Sayyidina Ali Mati dibunuh Itu hanya adalah Untuk menaikkan Derajat mereka Yang hanya bisa Dicapai Derajat itu Dengan Kesabaran Dianiaya Oleh Makhluk Allah Hanya dengan itu Allah menyediakan Tempat kedudukan Yang mulia Untuk Sayyidina Ali Sayyidina Umar Sayyidina Usman Dan kedudukan Yang mulia Yang tinggi itu Kada bisa Dicapai Kecuali dengan Sabar Atas Aniaya Makhluk Allah Nah dibunuhlah Sayyidina Ali Umar Usman Dan mereka Sabar Akhirnya mereka Mencapai Kedudukan yang tinggi Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu Salah satu Cara Untuk Membaguskan Sangka kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada Pejuang-pejuang Islam Da'i Da'i Nengke situ Kamari Berda'wah Memperjuangkan Agama Allah Tahu-tahu Dianiaya Orang Disakiti Orang Mana Pertolongan Allah Maka Allah janji Menolong Bila kita Menolong Agama Allah Sekarang Aku Dianiaya Orang Kata Ditolong oleh Allah Nah Jangan Sampai Demikian Allah Menolong Cuma Dengan Cara Yang Dipilih Oleh Allah Dengan Cara Yang Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Doktor Doktor Menolong Lawan Kita Cuma Cara Menolong Doktor Ini Menyakitkan Orang Ada Penyakit Dalam Parut Ditolong oleh Doktor Pertolongannya Berdara Dioperasi Oleh Doktor Tambah Sakit Dioperasi Diangkat Dijahit Bayar Lagi Tapi Sihat Sembuh Doktor Menolong Cuma Dengan Cara Seperti Itu Jadi Allah Subhanahu Wa ta'ala Bisa Menolong Orang-orang Yang Membila Agama Allah Dengan Cara Demikian Dengan Cara Yang Kelihatannya Sakit Tapi Justru Meninggikan Mertabat Kedudukannya Di Sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Jangan Ragu Ragu Aku Selama Ini Memberis Masjid Tiap Hari Menolong Siar Islam Memberis Masjid Azan Tiap Hari Subuh Kalanggar Rumah Dibungkar Orang Mana Pertolongan Allah Nangka Ini Jangan Ragu Ragu Pokoknya Bila Bila Kita Membila Agama Allah Allah Pasti Membila Kita Tapi Dengan Cara Yang Dikehandaki Allah Bukan Dengan Cara Kita Caranya Terserah Allah Pokoknya Ditolong Orang-orang Yang Membila Agama Agama Allah Subhanahu Terserah